Intro Halo Bung Roky, tadi pagi kita membahas soal bagaimana moral hazard ya di kalangan pejabat ini dan ini sebenarnya kita mendapat benang merah ya soal mengapa para penguasa sekarang rezim penguasa ini terus ingin memperpanjang masa jabatannya gitu ya dan orkestrasinya sekarang berubah, itu satu yang kedua juga soal moralitas kita semakin permisif itu juga kita lihat ini yang lagi banyak disoroti soal pernyataan dari wakil ketua KPK ya wakil Alexander Marwata yang dia bilang bahwa ya kalau orang kena OTT, KPK itu orang yang apes gitu padahal banyak sekali kejahatan yang lain bisa lebih rapi gitu ini terbaru OTT itu adalah wakil ketua DPRD dari fraksi Golkar ya di Jawa Timur ini juga baru saja ketangkap OTT, jadi dia ini orang yang apes gitu sementara orang yang lain sebenarnya banyak lebih jahat, tapi belum ketangkap gitu ini juga KPK ini, kalau itu komentar anak jalanan, iya tuh, ya lagi apes aja loh, rasain loh gitu tapi KPK kan dia dituntun oleh prinsip bahwa dia harus menyatakan bahwa ini korupsi itu adalah superior dalam kriminalitas kan kan bagian yang paling buruk dari kejahatan ekonomi adalah kriminal korupsi tuh karena mental seseorang yang koruptor itu pasti dia surplus kekuasaan lain kalau sekedar pencuri-pencuri ya lagi apes aja ketangkap sama Hansip misalnya tapi ini gak mungkin lagi apes gitu kan dia berhitung, kalau seorang koruptor dia berhitung gak mungkin dia tertangkap gitu kalau maling dia berhitung dia mungkin tertangkap jadi memang bagi koruptor gak ada apesnya dia memang merencanakan itu untuk sempurna tuh nah kalau itu gak dipahami oleh KPK, itu artinya KPK gak ngerti apa yang disebut apa namanya nih, ordinal, apa namanya tuh, cardinal crime jadi kejahatan tertinggi dari manusia adalah memanfaatkan kekuasaannya untuk merampok rakyat itu kejahatan tertinggi tuh jadi jangan dibalik bahwa masih ada kejahatan yang lebih tinggi dan enggak, itu korupsi kejahatan paling tinggi karena itu disebut extraordinary crime, ini bagaimana ini komisaris KPK gak ngerti wilayah yang sebetulnya harus dia rawat yaitu membuat bangsa ini bersih jadi bukan apes lalu menganggap, ya itu kan kecil, masih ada kejahatan apa kejahatan lebih besar daripada koruptor? karena itu pertanyaan etisnya tuh silahkan dijawab oleh KPK bukan persoalan, bukan hanya persoalan jumlahnya tetapi perilakunya korup itu sendiri itu yang jadi persoalan ya itu kan KPK sendiri yang rumuskan hal semacam itu bahwa korupsi karena surplus kekuasaan jadi mau dia presiden, mau dia lurah itu karena surplus kekuasaan maka dia korupsi dan itu artinya fatal secara etis karena kekuasaan diberikan oleh rakyat untuk mensejahterakan yang terjadi kekuasaan justru merampok hak kejahatan rakyat melalui korupsi kan jadi Pak siapa namanya? Alexander Marwata ya itu juga ngaco itu ya Dungu juga akhirnya karena dia gak ngerti hubungan antara kekuasaan, perampokan, dan bangsa ini kehilangan panduan etis padahal KPK itu mesti kasih sinyal etis istilah-istilah yang dikeluarin oleh mereka ini mendangkalkan pengertian tentang korupsi itu ya ya dan ini kan sebenarnya kita selalu bicara menyinggung kalau culture korupsi dan sebagainya ini karena kita tidak punya budaya malu ya same culture gitu yang di Jepang itu sangat dijunyuti kita kalau dengan dikatakan bahwa ini apes aja nanti ya orang akan merasa begitu ketemu bisa cengengesan itu menjelaskan kenapa para korupter ketika dipajang oleh KPK dia juga tetap bisa cengengesan kan gue lagi apes bro dia dimasuk penjara juga nanti dijemput oleh temannya nah gue bilang apa kan lu hati-hati dong iya 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 jadi itu pembicaraan di antara mereka dan itu dibenarkan oleh komisaris KPK itu ngaco wakil ketua apalagi wakil ketua itu kalau di negara beradab itu musya dia mundur karena dianggap lo andal sebetulnya memberi insentif pada para koruptor jadi nanti koruptor akan oke supaya gak apes gue korup lebih banyak lagi tuh supaya lebih banyak yang gue sogo ke KPK atau ke polisi segala macam kan itu insentif buruknya kan negatif insentif itu datang justru dari ketidakmampuan KPK untuk menerangkan pada publik bahwa itu bukan apes bahwa kejahatan korupsi itu bukan kejahatan yang asal-asalan dan masih ada yang lebih tinggi lagi itu kejahatan paling tinggi karena itu dibikin komisi pemberantasan korupsi di tingkat negara tuh ini bagaimana kita mesti teranggan tuh saya bertahun-tahun jadi guru jadi penyuluh itu untuk anak-anak muda untuk tokoh-tokoh pertanyaan putri jadi saya saya sebenarnya agen KPK dari dulu karena mesti masuk ke desa ngajarin kemana-mana tuh soal anti korupsi dan itu dibiayai oleh korupsi oleh KPK saya sering dapat honor dari KPK untuk kasih pendidikan tuh ini cerita 5-10 tahun lalu itu tapi sekarang kok jadi berpubah ya orang anggap ya KPK ini calok juga nih yang ngomong di KPK kan cuman calok yang mampu ngomong lah lagi apes aja lu tuh mental calok juga udah masuk ke wilayah KPK dan yang menarik ini profilnya ini media kemudian mengulik ya siapa sih Aleksandri Marwata ini kok sampai ngomong bahwa ini apes gitu orang yang kena OTT KPK ternyata dia ini adalah satu-satunya dalam sejarah KPK ada seorang komisioner ya atau wakil ketua disitu ya itu yang terpilih kembali menjadi wakil ketua biasanya orang tuh satu pre-order karena dulunya biasanya kan dianggap dipilih oleh DPR supaya gak nangkep DPR gitu ya ya oh tiba-tiba begitu dia terpilih dia nangkepin DPR juga dan berikutnya ketika maju dipastikan gak akan terpilih lagi DPR udah diincernih orang gak bisa diajak kerjasama gitu kan nah karena Aleksandri Marwata ini dia yang terpilih yang kedua kali saya kira dia bukan apes dia sedang beruntung gitu jadi itu pun terlihat akhirnya orang akhirnya tafsir secara terbalik oh anda terpilih karena anda mau melindungi koruptor kan begitu akhirnya opini publik bukan terpilih untuk memberantas karena prestasi memberantas korupsi tapi untuk mengurangi tuntutan untuk ya jadi jadi pembisik atau pembocor info misalnya bisa sampai ke situ analisis orang tuh jadi Pak Aleksandri sebaiknya ya minimal kalau anda gak mau mundur minta maaf lah bilang bahwa anda dalam satu statement itu mengucapkan sesuatu yang dungu bilang aja pada waktu itu saya lagi dungu saya minta maaf tuh pada waktu itu saya lagi apes sehingga saya mengucapkan kata apes kira-kira begitu kan mungkin mentalnya lagi drop segala macam tapi kita ingin pulihkan citra KPK yang memang makin lama makin hancur karena sejak perubahan undang-undang itu dianggap KPK bukan lagi untuk menegakkan korupsi dan KUHP bahkan menurunkan hukuman pada koruptor kan minimal 4 tahun sekarang jadi 2 tahun jadi sebetulnya semua hukum yang dibuat termasuk ucapan dari Pak Wakil Ketua itu itu kan jadi hukum juga hukum tak tertulis bahwa oke orang yang tertangkap itu harus dianggap lagi apes ya sebetulnya harusnya dia gak tertangkap kan logikanya begitu kan kan bagaimana coba jadi nasihatnya begitu lain kali kalau mau korupsi boleh jangan apes jangan apes gila nih yaudahlah kita mau gimana kita menerangkan perbaikan bangsa ini kalau bagian yang paling kita istimewakan itu KPK udah membusuk kan waktu reformasi 2 institusi kita kita andalkan yaitu korupsi melalui KPK supaya Orde Baru gak lagi berlangsung etika korupsinya itu yang kedua pemilihan yang bermutu melalui KPU itu supaya wakil-wakil kita betul-betul sekarang KPU juga disorot karena double standard dan perintah KPU untuk memanipulasi aturan pemeriksaan di tingkat bawah itu sekarang dipersoalkan orang bahwa bagaimana mungkin KPU pusat itu memerintah KPU daerah itu artinya dia punya kontrol pada KPU daerah bagaimana mungkin KPU daerah harus menerima perintah KPUD KPU pusat kan masing-masing itu statusnya otonom karena mau memverifikasi akhirnya orang tahu bahwa dari awal KPU sudah curang itu artinya jadi ya boykot pemilu jadi sah yes oke nah sekarang kita masuk ke berkaitan dengan pemilu ya tanda-tanda yang kita sebut selalu orkestasi penundaan pemilu atau panjang masa jabatan Pak Jokowi itu makin nyata sekarang rupanya tapi berganti gitu ya para bukan dirijen ya saya kira ini para pemainnya mereka mau baca partitur kok saya kira ini ya jadi sekarang wakil-wakil ketua umum ini yang bicara nih pan juga menyatakan bahwa itu pernyataan Pak Bambang Susatio itu sebagai sesuatu yang wajar gitu meskipun dia ada embel-embelnya Pak Jokowi kan udah menyatakan tidak mau lagi gitu jadi tetap saja kita melihat ini orkestra rupanya ada dirijen yang sudah tetap punya partitur yang sama gitu cuman sekarang pemain-pemainnya yang diganti gitu iya pan itu kelihatannya terang-terangan karena udah terbeli Golkar itu kendali itu berita udah dari kapan-kapan bahwa memang Golkar gak pernah tegas juga untuk mengatakan berhenti apa enggak itu dan mempelajari artinya itu kan kita tahu itu istilah dari setahun lalu Golkar akan mempelajari memang dia terus mempelajari itu dan mempelajari dalam upaya untuk dapat keuntungan dari upaya perpanjangan atau penundaan pemilu kan jadi tetap ini partai-partai ini dengan mudah bisa dibujuk karena semua mereka itu punya komorbid kan jadi kita mau tunggu misalnya ini apa ujungnya dan publik udah merasa memang akan ada perpanjangan memang akan ada penundaan artinya demokrasi berhenti karena ini semua paralel paralel dengan keadaan hari ini yaitu pengendalian bupati yang udah 80 bupati dianggat oleh presiden itu artinya musti paralel juga dengan ide untuk memperpanjang presiden kan karena fasilitasnya udah ada kan KPU yang bisa dipermainkan dari pusat juga demikian betul dari orkestrasinya udah lengkap tinggal kita tunggu apa namanya nih melodi pertama siapa yang 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 ngepeti supaya kita dengar arahnya tapi kelihatannya ini akan seragam tuh gak akan ada gak akan ada kasak kusuk alternatif karena kalau kita ingat bahwa apa sebetulnya kepentingan presiden Jokowi ya itu memastikan bahwa dia ada penerus nah sekarang gak ada penerus oleh karena itu sebaiknya dia meneruskan dirinya sendiri kan yang ada adalah pengganggu semacam anis nah itu yang berbahaya jadi sekali lagi etika publik itu betul-betul dimanipulasi hanya untuk kepentingan ambisi memperpanjang kekuasaan tapi apakah memperpanjang kekuasaan untuk menunda pemilu itu kepentingan presiden Jokowi bukan bukan sekedar presiden Jokowi kepentingan oligarki supaya diamankan proses-proses regulasi yang lagi mereka pesan supaya menguntungkan mereka jadi bayangkan misalnya kalau terjadi perubahan politik presiden Jokowi punya calon kala itu artinya mobil listrik bisa dihentikan bukan mobilnya suppliernya bisa dihentikan karena dianggap itu oligopolistis atau monopolistis bahkan jadi kecemasan kapital itu terhubung dengan keinginan presiden untuk melanjutkan kemimpinannya jadi ambisi kekuasaan dari presiden Jokowi tersambung dengan ambisi kapital dari oligarki maka berlangsung dari situ lalu mereka bersebut untuk hitung berapa sih yang bisa kita keluarin untuk membujuk MPR supaya perpanjang pemilu membujuk DPD membujuk semua pihak itu membujuk mahkamah konstitusi sedikit dihitung itu mungkin ya 5 triliun juga sudah selesai itu barang itu kan jadi itu intinya nah ini yang kita sebut dari awal moral hasad itu justru dimanfaatkan oleh elit politik yang memang punya bisnis yang sama dengan oligarki kan gitu aja itu betul-betul simple buat lihat itu nah presiden Jokowi ada di mana ya presiden Jokowi dia lihat ini menguntungkan dia tuh supaya dia bisa lolos dari tuntutan hukum di masa depan maka dia berupaya untuk perpanjang ini dengan modern oligarki supaya tunggu sampai presiden punya calon dan itu gak mungkin ada perpanjang perpanjang motifnya itu ya betul hanya itu motifnya gak ada motif lain karena itu kalau ini kita mesti lawannya dengan 0% yang ini ya kalau bisa 0-0-0-0-0-0 semua itu oke thank you komrogin ya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih